Tunggu silakan Dr. Jordan Manfaatkan kesempatannya Terima kasih Baik terima kasih Pak Yung Selamat siang Pak Nem Saya masih ke Ubaya Pak Nem ini wakil rektor saya Jadi izin saya memperkenalkan diri Saya Jordan Bahrian Saya dosen tetap juga Di Fakultas Kedokteran Membuka FK ini Dan sampai sekarang juga masih Masih bertahan Apalagi rumah sakit Ubaya Sebentar lagi akan beroperasi Lebih bertahan lagi nanti Karena Manager kami dokter Di rumah sakit Sebetulnya Satu presentasi Dengan judul The role of biomedical engineering In medical practice Nah Sejawat sekalian Rekan-rekan sekalian Kalau kita bicara tentang medisin Itu merupakan salah satu profesi Yang paling tua Mulai dari dukun Jaman Mesir kuno Hingga sekarang Medisin adalah salah satu Pekerjaan Profesi yang paling tua Dimana evolusinya Dia berlangsung Mulai jaman BC Before the Christ Sebelum Masehi Hingga sekarang 21st century Ada banyak yang mendorong Medisin Dalam hal ini Ilmu kedokteran Berkembang sangat pesat Salah satu Pemicunya adalah Plag Atau penyakit-penyakit Kita lihat Covid dan sebagainya Padahal Covid ini bukan Pandemi pertama yang kita hadapi Nah Evolusi ini berjalan Tidak sendirian Sebetulnya Dia tidak berjalan sendirian Ada banyak hal Yang mengikuti Evolusi dari medisin ini Tidak hanya Ilmu kedokteran sendiri Tapi ilmu-ilmu teknologi Ilmu teknik Baik itu Elektro Komputer Rekayasa-rekayasa yang lain Juga ilmu-ilmu sosial Ilmu-ilmu hukum Ilmu-ilmu ekonomi Dan juga ilmu-ilmu sains Yang lain Serta ilmu-ilmu sosial yang lain Nah Saya akan coba Mengingatkan kita Bagaimana sih Zaman dulu Orang itu berpraktek Sebagai seorang Medisin Medicinal Seorang Bukan dokter Tapi sebagai Seorang penyembuh Ini di zaman Mesir pun Sudah ada Sudah banyak sekali Heliograf Yang menunjukkan Bagaimana Seseorang itu memiliki Kemampuan khusus Dan memang di zaman dulu Yang bicara bukan sistemnya Tapi individunya Saya yang hebat Orang lain hanya melihat Saya bahkan Pernah baca Mereka itu seperti orang Yang dapat berkah khusus Dari dewa Dari Tuhan Dan sebagainya Itu dulu Dimana Human centrisnya Akan sangat-sangat Kentara Bahkan hingga Zaman-zaman Error naissance Juga seorang dokter Penyembuhnya adalah Orang yang luar biasa Zaman dulu Lebih peralatannya Masih sudah berkembang Tapi ya Tentu tidak sehebat Yang sekarang Jadi pada zaman dulu Dokter centris Akan sangat luar biasa Efeknya Saya tertarik Tadi lihat fotonya Panem Engineering The future of medicine Saya termasuk salah satu dokter Yang sangat menggilai Engineering Saya senang sekali Melihat hal-hal yang berbau Engineering Mungkin karena dulu Saya cita-citanya Jadi arsitek Tapi tidak berurutan Akhirnya jadi dokter saja Nah Pada abad 19 Kemampuan skill individu Seorang dokter Is everything Masih Kenapa? Karena alatnya masih sangat sederhana Kita mendengarkan bising ini Kalau tidak salah Saya lihat ini Mendengarkan bising di Usus Mendengarkan suara-suara Ada era dari lenek Yang memperkenalkan Stetoskop pertama Nah Mulai alat-alat itu Berdatangan Satu persatu Di era tahun 1900 Di abad ke-19 Jadi Tidak lagi seorang dokter Itu benar-benar Sabdanya Ya ini pokoknya ini Tidak Dia mulai membutuhkan Alat-alat yang bisa Mendukung kinerjanya Dan sekarang Nyaris tidak ada dokter Yang bisa bekerja Tanpa alat-alat Yang dihasilkan Ada teman-teman Dari engineering Aneh menurut saya Ya mohon maaf Kayak saya putnaman Ponari gitu ya Batu dicelup Sembuh semua ya Ngayal menurut saya Tidak bisa Tidak ada seorang dokter pun Yang bisa bekerja Tanpa keterlibatan Teman-teman engineering Itu yang saya lihat sekarang Kenapa demikian? Coba kita lihat Satu evolusi Yang saya dapatkan Dari beberapa materi Yang saya baca Tahun 1970 Dikenal dengan Healthcare 1.0 Dimana No digital based Masjid paper based Prescription report Semuanya Sebaik tradisional Tapi kami Di bidang Kesehatan pun Terus bertransformasi Dimana Healthcare 2.0 Dari era 1990-an Mulai Ada namanya Digital Traction Mobile devices Dan Dikenal Implantable Cardioverter Defibrillator Yang Littles Tanpa kabel Tinggal tempel Saja Langsung nempel Di jantungnya Dan juga Adanya Web 3.0 Dengan Real-time tracking Of patient Yang disampaikan Pak Nem Tadi Monitoring Sudah berjalan Dan Kalau kita Mau jujur Setiap hari Kita memonitor Diri kita Sebetulnya Pakai Maaf Saya sebut Merk Apple Watch Maupun Galaxy Watch Dia Sebetulnya Tidak Ngitung Saya Tadi Dapat Pasien Yang Saya Lakukan Echokardiografi Bagian Dia Cerita Saya Tiap Tengah Malam Dibangunkan Sama Jam Saya Karena Jamnya Bergetar Ketika Dia Gunakan Saat Tidur Alert Berbunyi Begini Your Heart Beat Too Fast Saya Bila Kita Evaluasi 48 Jam Yang Lebih Menakutkan Menakutkan Sekali Adalah Healthcare 4.0 Seorang Teman Yang Kebetulan Bekerja Di salah satu Perusahaan Telekomunasi Bercerita Era 5G Nanti Anda Anda Itu Akan Makin Makin Terpinggirkan Dengan 5G Nanti Kenapa Kecepatan Data Kecepatan Transfer Dan Sebagainya Itu Sangat Menakutkan Jadi Kelak Cita-citanya Adalah Seorang Mungkin Di Melbourne Saya Terakhir Ke Melbourne Tahun 2019 Saya Study Di Bakers Institute Di Bakers Untuk Heart And Diabetes Institute Saya Belajar Tentang Ini Tentang Information Technology In Medicine Mereka Mengembangkan Itu Juga Jadi The Healthcare 4.0 Itu Dimana Menggunakan Teknologi Tinggi Real Time Bisa Mengakses Data Pasien Dan Sekarang Trendnya Adalah Personalized Healthcare Jadi Individual Treatment Nanti Tidak Bisa Saya Menggunakan Kalau Panas Obatnya Harus Parasetamol Tidak Bisa Belum Tentu Tiap Orang Cocok Dengan Parasetamol Dan Kedepan Disruptif Dari Teknologi Akan Sangat Membuat Kita Entah Terbantu Atau Ditakut Mungkin Seperti Kata Pak Nem Kalau Kita Belajar Anatomi Kita Harus Sedihkan Cadaver Cadaver Jenasah Yang Sudah Kita Awetkan Dengan Formalin Untuk Sekedar Apa Melihat Jantung Jantung Seperti Ini Nanti Bukan Nanti Sekarang Di Fakultas Kedokteran Kita Sudah Pakai VR Virtual Reality Jadi Dengan Oculus Kita Bisa Melihat Jantung Atrium Di 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 Apakah Cadaver Ditinggal Rasanya Beda Melihat Dengan Jantung Sudah Kita Potong Potong Saksenya Di Sama Dengan Mesin Yang Ditunjukkan Operasi Tadi Namanya Mesin Da Vinci Apakah Sama Rasanya Ya Beda Tidak Lihat Darah Darah Yang Membanjir Dan Sebagian Tetap Ketika Mesin Itu Digunakan Harus Ada Surgeon Yang Di Sebelahnya Pasien Juga Karena Kita Tiba-tiba Internet Mati Tiba-tiba Ada Masalah Dan Sebagainya Belum Anastasi Jadi Healthcare 4.0 Membuat Kita Makin Dependen Makin Tergantung Dengan Teknologi Saya Kalau Praktek Tidak Bawa Handphone Saya Setengah Mati Kenapa Kalau Saya Menyelaskan Ke Pasien Dengan Bahasa Medi Saya Yang Setinggi Langit Ini Ada Iskemia Pusing Saya Buka Ipad Saya Anda Mau Saya Tindakan Ini Dengan Video Saya Bisa Cerita Mesin Seperti Ini Seperti Ini Dipasang Stand Seperti Ini Itu Mengurangi Mulut Saya Berbicara Sebetulnya Pasien Jauh Lebih Menyenangkan Itu Teknologi Sebetulnya Yang Seringkali Tidak Kita Sadari Dan Saya Membutuhkan Belum Lagi Pada Saya Bekerja Kenapa Saya Bekerja Butuh Teknologi Karena Ternyata The World Of Biomedical Engineering Ini Saya Dapat Secara Random Saja Di Internet Tentang Alliance Dan Konsorsium Anda Bayangkan Begitu Banyak Yang Bisa Dikerjakan Pak Nen Tadi Nyebutkan Delapan Ini Lebih Ada Biomechanic Prostatic Devices Dan Artificial Organ Saya Kapan Dari Kita Diskusi Yang Dengan Tahun Lalu Dengan Teman Dari Siemens Menyebutkan Digital Twins Jadi Seorang Kembarannya Secara Digital Untuk Penelitian Untuk Pengobatan Dan Sebagainya Medical Imaging Mulai Dari Ultrasound Radio Dengan Radiasi CT scan Dengan Non-radiation Dengan Sistem Gelombang Radio MRI Magnetic Resonance Dan Sebagainya Biomaterials Biotechnology Tissue Engineering Tidak Boleh Dilupakan Neural Engineering Instrumentation Nanotech Nanotechnologi Ini Sekarang Era-era Pengobatan Lalu Physical Modeling Rehabilitation Engineering Orang-orang Adil Dan Sebagainya Sekarang Dulu Kaki palsu Bentuknya Cuman Kaki Sekarang Kita bisa Lihat Seorang Dengan Prostatic Leg Bahkan Kecepatan Larinya Mengalahkan Orang-orang Yang Normal Memanfaatkan Teknologi Dari Kaki Buatan Yang Aneh Ternyata Bukan Masalah Desain Yang Aneh Tapi Fungsinya Menakutkan Karena Dia bisa Bounce Bisa Memantul Untuk Kemudian Memberikan Efek Kecepatan Yang Mengalahkan Orang Normal Bahkan Mungkin Kelakkan Ada Tentara Tentara Yang Pakai Baju-baju Robot Dan Sebagainya Ada Medical Bioinformatic Clinical Engineering Biosensor Dan Sebagainya Jadi Aneh Sekarang Kalau Seorang Dokter Dikatakan Adalah Yang Hebat Segala-galanya Tidak Kita Bekerja Sepakai Tim Dan Tim Itu Harus Ada Teman-teman Engineering Di Dalamnya Kenapa Kami Tidak Mungkin Balik Lagi Kampus Belajar Semuanya Tidak Bisa Tapi Kita Berdiskusi Nanti Ada Mahasiswa Bikin Penelitian Tentang EKG Untuk Dilakukan Cloud Menginterpretasi ECG Dengan Baik Itu Adalah Dan Memanfaatkan Pengalaman Klinis Itu Ya Kami Ya Bukan Terus Bersaing Tapi Berkolaborasi Semangatnya Adalah Kolaborasi Sebetulnya Ini Menarik Saya Seorang Kardiologis Maka Saya Akan Coba Membayarkan Beberapa Advances Atau Kemajuan Yang Sudah Dicapai Dalam Dunia Biomedical Engineering Ini Satu Jurnal Yang Menarik Tahun 2019 Publishnya Sekitar 2-3 Tahun Yang Lalu Ditulis Bukan Seorang Dokter Dia Ditulis Oleh Engineer Malah Dari Carnegie Mellon University Judulnya Cardiac Assist Device Bahkan Seorang Kardiolog Seperti Saya Pun Belum Pernah Melihat Bentuknya Saya Pernah Melihat Satu Kali Saja Itu Hanya Dari Jauh Pada Saat Saya Ada Singapura Ada Pelatihan Jadi Cardiac Assist Device Itu Bagaimana Kita Bisa Membantu Jantung Yang Sudah Benar Payah Di Indonesia Ada Di Rutin Dipakai Enggak Hanya Orang Orang Tentu Saja Yang Eligible Untuk Menggunakan Ini Dimana Jurnal Menunjukkan Bagaimana Early Konsep Nya Current Technology And Future Innovation Jadi Bayangkan Jantung Yang Sudah Sedemikian Lemah Yang Sudah Bentar Berhenti Dengan Bantuan Dari Teman Teman Engineer Kita Bisa Membuat Jantung Bertahan Lebih Lama Secara Sederhana Kita Lihat Seperti Dibuatkan Jantung Yang Pandem Di LVAD Left Ventricular Assist Device LVAD Jantung Ada Di Kanan Dan Di Kiri Kalau Kiri Yang Lemah Kita Bantu Sebelah Kiri Kalau Yang Yang Lemah Kita Bantu Dengan Yang Kanan Atau Dua Dua Ventricular Assist Device BVAD Bahkan Ada JARVY 7 Ini Semacam Artificial Heart Buatan Ini Masih Yang Pertama Gede Sekali Sekarang Pada Era Yang Third Generation Heart Mate Saya Pernah Jumpa Seorang Pasien Yang Tardio Miopati Dia Sedang Menunggu Antrian Untuk Heart Transplant Dipasang Heart Mate 3 Saya Ada Di Singapura Pada Saat Itu Dan Dia Bertahan Dia Hidup Sampai Dia Mendapatkan Resi Adonor Untuk Jantung Jadi Bayangkan Kalau Tidak Ada Ingenier Yang Mengerjakan Ini Dokter Mati Semua Nanti Saya Tugas Tugas Jendeng Jendeng Semua Dari Bidang Ingenier Saya Butuhkan Adalah Saya Butuh Jantung Ini Tetap Bekerja Sebagai Pompa Tetap Melayani Organ-organ Untuk Menupply O2 Dan Nutrisi Serta Membawa Sama-sama Metabolik Dan Karbon Saya Seperti Itu Selebihnya Monggo Dipikir Semantem-semantem Engineering Saya Tidak Sanggup Kalau Begini Ini Adalah Alat Yang Mungkin Sangat Sangat Canggih Yang Mungkin Di Indonesia Agak Lama Maksudnya Mungkin 5-10 Tahun Lagi Mungkin Sangat Mahal Sangat Complicated Tidak Hanya Secara Alat Tapi Juga Maintenance Setelah Penggunaan Alat Tersebut Dan Sebagainya Tapi Di Era COVID Ini Sesuatu Yang Hampir Tidak Pernah Saya Gunakan Selama Saya Sebagai Seorang Kardiologis Akhirnya Kita Gunakan Juga Yang Paling Gampang Adalah Sebelah Kiri A Namanya ECMO Extra Corporal Microsirculation Jadi Kita Mengambil Alir Fungsi Jantung ECMO Ini Digunakan Pada Pasien-pasien Ketika Dia Jatuh Ke COVID Yang Sudah Sembilan Berat Di Mana Kerusakan Sudah Demikian Banyak Kita Istirahatkan Jantung Dan Parunya Seperti Heartlang Mesin Tapi Digunakan Pada Setting ICU Dengan ECMO Beberapa Pasien Tertolong Kenapa Jantungnya Diistirahatkan Virusnya Hilang Dulu Stabil Dulu Tenang Baru Kemudian Di Dilepaskan Dari ECMO Jadi ECMO Ini Seperti Jantung Temporary Jantung Sementara Yang Hanya Digunakan Beberapa Hari Atau Beberapa Minggu Kalau Tadi Yang Pertama Tersebutkan LF Assist Device Bisa Digunakan Perbulan Bulan Ada Impella Yang Digunakan Untuk Nyedot Darah Dari Ventricle Kiri Yang B Lalu Ada IABP Intra Arterial Balloon Counter Pulsation Di mana Orang Yang Terjadi Serangan Jantung Terjadi Shock Shock Artinya Jantung Tidak Mampu Memompah Dengan Baik Kita Pasang IABP Tujuan Membantu IABP Tidak Bisa IABP Itu Konsep Yang Kita Tunjukkan Saya Butuk Aliran Darah Koronernya Terjaga Pada Fase Diastolik Diciptakan Lah Oleh Ahli IABP Lalu Ada D Terus Saya Tidak Pernah Menggunakan Saya Tau Teman Teman Engineer Teman Insinyur Ahli Rekayasa Biomedic Itu Tidak Bisa Tidak Harus Memiliki Peran Yang Lebih Dan Kami Para Dokter Tidak Perlu Merasa Bahwa Harus Diambil Tidak Beda Beda Perannya Nanti Tapi Kita Saling Mengisi Anda Menginvent Sesuatu Tanpa Bisa Mengaplikasikan Pada Pasien Juga Useless Kami Tanpa Anda Ya Juga Useless Juga Masa Cuman Bungong-bungong Saja Lihat Pasien Tidak Mungkin Satu Hal Yang Menarik Misalnya Ketika William Eindhoven Ini Seorang Ahli Peneliti William Eindhoven Dia Menemukan Bagaimana Jantung Itu Berdetak Dan Menghasilkan Listrik Dia Bisa Menemukan Alat Dengan Equation Yang Sangat Terkenal Namanya Triangle Of Eindhoven Dimana Eindhoven Ini Bukan Dokter Dia Saitis Tapi Dia Bisa Menangkap Ternyata Jantung Itu Mengeluarkan Gelombang Listrik Dia Bisa Menangkap Dan Bayangkan Alat Pertama Kali Eindhoven Ini Diciptakan Ketar 300 Kilo Gimana Kita Memeriksa Pasien Dengan Alat 300 Kilo Hanya Untuk Mendapatkan Irama Jantung Tapi Teman Teman Engineering Tidak Berhenti Evolusinya Makin Lama Makin Kecil Makin Kecil Sekarang EKG Sudah Seperti Mainan Anak Anak Sebetulnya Pada Handphone Kita Saya Izin Merk Samsung Tempelkan Tangan Anda Saja Anda Sudah Bisa Lihat Gelombang Tetak Jantung Anda Dan Sebagainya Bahkan Seingat Saya Dari Apple Sendiri Apple Watch Sudah FDA Approved FDA Departemen Yang Mengaturisasi Penggunaan Al Dan Ovet Paling Tinggi Di Amerika Sana Yang Mengatakan Bahwa Yang Disensor Yang Disense Oleh Apple Dan Devicenya Itu Setara Dengan Layanan Medis Anda Bayangkan Kedepan Apakah Pada Not Terpikir Enggak Begitu Jadi Gangguan Irama Yang Dihubungi Siapa Dokter Bukan Apple Ini Adrial Fibrilasi Ini Supraventricular Tachycardi Ini Malignan Ventricular Tachycardi Atau Mungkin Terjadi Paus Of The Heart Terjadi Sinus Arrest Terjadi Beradikardia Sintomatis Itu Kami Yang Interpretasi Dan Kami Yang Memberikan Tata Laksana Tapi Kami Tidak Akan Bergerak Kalau Eindhoven Tidak Mengecilkan Dan Teman Tidak Mengecilkan Mesin EKG Tidak Mungkin 300 Kilogram Tapi Bawa Kemana Mana Ini Baru Segedar Dari Mesin EKG Bagaimana Dengan Yang Lain Ini Mesin Ultrasound Memanfaatkan Gelombang Suara Yang Ini Pasti Tau Nanti Bimnya Ditembak Kembali Kita Ambil Dengan Transducer Dan Receiver Saya Kalau Lihat Mesin Ini Pusing Kepala Saya Dan Saya Pernah Mengalami Melihat Mesin Eko Yang Tradisional Ketika Saya Mulai Pendidikan Kardiologi Tahun 2005 Itu Kayak Museum Gila Kita Masa Pake Gitu Enggak Keluarlah Perusahaan-perusahaan Yang Berlomba Mengembangkan Para Ahli-ahli Engineering Berlomba-lomba Menciptakan Alat Yang Sensitif Yang Bisa Meditasi Dengan Spesifik Tapi Juga Mobile Yang Bisa Bagus Keluar Alat Seperti Ini Ini Kita Pakai Ini Enak Saya Punya Alat Ini Menggantikan Mata Dan Telinga Saya Serius Saya Cukup Percaya Diri Sebagai Seorang Broter Jantung Dengar Bising Dengar Jantung Bagaimana Kontraksi Termasuk Teman-teman Obstetri Bisa Melihat Wajahnya Bayi Di Dalam Kandungan Teman-teman Paru Bisa Melihat Masalah Di Paru Ini Ultrasound Tidak Untuk Jantung Apakah Berhenti Di Disini Evolusinya Enggak Ternyata Sekarang Yang Lagi Happening Lagi Hype Adalah Ini Mainan Anak-anak Namanya Butterfly Bayangkan Kita Tidak Membawa Benda Sebesar Ini Cukup Mesin Di Kanan Ini Provenya Yang Kita Colok Ke Handphone Kita Pake Thunderbolt Atau Saya Lupa Nanti Mestinya Pake Thunderbolt 4 Karena Datanya Harus Cepat Sekali Tinggal Colok Cek Langsung Keluar Bayangkan Mainan Seperti Ini Dan Harganya Kalau Ini Bisa Milyaran Saya Ingat Saya Sudah Sekitar 75 80 Juta Ini Menggantikan Mata Dan Telinga Saya Saya Bisa Lihat Sampai Kedalam Dalam Ada Apa Jantung Ada Perfusi Masalah Di Saya Saya Tidak Bisa Untuk Jantung Bisa Untuk Leher Saya Bisa Karotis Untuk Perut Saya Bisa Lihat Di Perut Saluran Cerna Dan Sebagainya Bayangkan Dengan Teknologi Dengan Bantuan Dari Teman Teman Engineer Kami Para Dokter Ketawa Saja Ada Alat Lebih Kecil Ada Lebih Kecil Ada Lebih Rapi Lebih Ringkas Ini Terlalu Tidak Tidak Nyaman Itu Adalah Tantangan Dari Kami Tujuannya Kalau Kami Simpel Pasien Lebih Aman Experience Dari Pasien Menyenangkan Dan Kedepan Akan Diproduksi Lebih Banyak Dan Lebih Murah Lebih Banyak Orang Yang Bisa Mendapatkan Manfaat Dari Alat Alat Ini Itu Tentu Bantuan Dari Teman Engineer Pertanyaannya Kira Kira Anda Mau Jadi Apa Jadi Medical Saya Atau Jadi Engineer Pak Nem Jalan-Jalan Sampai Ke RMIT Saya Ke Bakers Pilihannya Anda Mau Pake Topi Ini Kebetulan Engineering Yang Kerja Di Lapangan Padahal Engineering Banyak Pak Nem Meskipun Kerjanya Di Depan Laptop Saya Juga Dokter Meskipun Kerjaan Tiap Hari Belajar Python Belajar JavaScript Juga Kita Saling Melengkapi Akhirnya Ketika Saya Diminta Bicara Ini Saya Mencari Sesuatu Yang Gimana Kalau Digabung Saja Kenapa Tidak Belajar Biomedical Engineering Dimana Ini Adalah Satu Hal Dimana Bisa Berkontribusi Pada Healthcare Sektor Dan Tidak Harus Menjadi Seorang Dokter Perannya Sendiri Karena Tiap Orang Pasti Punya Kemampuan Sendiri Saya Untuk Untuk Menciptakan Ternyata 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 Biomedical Ternyata 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 Persinergi Dengan Teman Teman Engineer Teman Teman Dokter We are not Living Alone Kita Tidak Hidup Sendiri Living Society And We Collaborated Saya Pikir Itu Dari Saya Terima Kasih Selamat Suri Oke Terima Kasih Dokter Jodhan Menarik Sekali Menarik Sekali Jadi Istilah Istilah Yang Baru Yang Bagaimana Jantung Itu Bagaimana Alat Paju Jantung Dan Sebagainya Mungkin Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Dulu Tapi Saya Batasi Dulu Aja Untuk Saat Ini Pertanyaannya Bukan Kedua Pertanyaannya Ke Pembicara Kedua Ke Dokter Jodhan Dulu Aja Silahkan Yang akan Ditanyakan Silahkan Ditulis Dicet Dulu Kemudian Sambil Lalu Dokter Jodhan Bisa Membaca Cetnya Jadi Saya Enggak Membacakan Aja Supaya Tidak Terlalu Lama Silahkan Baca Cetnya Yang Mau Pertanya Silahkan Ditulis Dicet Kalau Masih Kurang Silahkan Berbicara Melalui Mikroturn Silahkan Terima kasih Ini ada Beberapa Pertanyaan Yang Menarik Apakah Biomedical Engineering Sama Dengan Kedokteran Beto Beda Kita Sepakat Ini Berbeda Yaitu Medicine Is Medicine Engineering Is Engineering Yang Membedakan Pun Sangat Mendasar Pola Berpikir Sebetulnya Visi Misi Sangat Berbeda Tapi Dari Perbedaan Pasti Punya Titik Temunya Nanti Karena Itu Tetangga Kita Buka Teknologi Kedokteran Meskipun Buka Fakultas Kedokteran Saya Lentarkan Jauh Sebelum Orang Orang Ini Ribut Kayak Beginian Saya Bilang Pak Nen Ubaya Buka Fakultas Teknik Kedokteran Nanti Ternyata Keduluan Kita Ya Sudahlah Saya Berharap Teman-teman Teknik Undang Saya Nanti Ayo Kita Buka Sama Sama Yuk Tidak Apa Karena Ubaya Sudah Punya Resources 30 Tahun Fakultas Teknik Elektro Tinggal Menambahkan Kedokteran Di dalamnya Sudah 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 Layak Nanti Harusnya Kita Yang Paling Layak Untuk Fakultas Kedokteran Seperti Pak Nen Bagaimana Proses Kerjanya Banyak Jangan Ditanya Anda Bisa Bekerja Pada Perusahaan Musil Simmons Zuelik Untuk Pabrik Obatnya Atau Anda Bekerja Dengan Sangat Sangat Luas Tapi Kembali Bagaimana Kualitas Jangan Pada Saat Sekolah Bagaimana Kualitas Anda Ketika Jadi Seorang Lulusan Itu Sangat Mempengaruhi Networking Dan Sebagainya Jadi Kuliah Tidak Melulu Belajar Saja Tapi Networking Menunjukkan Skill Dan Sebagainya Itu Yang Saya Jawab Beda Biomani Dengan Nanti Sangat Berbeda Syukur Kalau Ada Yang Bisa Belajar Keduanya Lalu Satu Lagi Yang Belum Pak NEM Adalah Suka Duga Medical Application Design Saya Tau Menarik Apakah Dengan Medical Application Design Tergantikan Oleh Robot Doter Tergantikan Oleh IOT Dan AI Sudah Tergantikan Loh Dengan Artificial Intelligence Jangan Salah Coba Buka Saja Di Beberapa Tempat Mereka Sebut China Misalnya Sudah Ada Lapa Yang Menyediakan Robot Kita Bertanya Apa Saja Dijawab Sama Mereka Bener Tidak Tau Salah Tentu Juga Tidak Boleh A priori Tidak Perlu Marah Marah Dan Sebagainya Ada Satu Titik Saya Selalu Ingat Film Marvel Avenger Jarvis Itu kan Satu Software Sebetulnya Lama Lama Jadi Rekayasa Genetik Rekayasa Engineering Jadi Seperti Manusia Dengan Infinity Stone Dan Sebagainya Saya Berpikir Kelak Game Puan Dari Siri Carikan Ini Siri Nyarikan Buat Saya Ngapain Dengan Siri Look For Envy Sematos Langin Google Oke Jadi Tidak Perlu Lagi Kita Takut Takut Diambil Alen Tidak Perlu Ya Meskipun Yang Paling Buruk Ter Terminator Ketika Terjadi Perang Nuklir Saya Menggempar Film Soalnya Back to the Future Dan sebagainya Kalau Terminator Ngeri Sekali Akhirnya Begitu Robot Menguasai Apakah Bisa Bisa Kalau Tidak Terkendali Mungkin Teman-teman Dari Teknik Bisa Menjelaskan Ketakutan Ketakutan Seperti Teknologi Teknologi Menghatikan Kita Kalau Kita Memang Berkualitas Intinya Begitu Sepakat Sepakat Dengan Dr. Jordan Oke Terima kasih Mungkin Ada pertanyaan Lain Yang Ditujukan Ke Dr. Jordan Dulu Sebelum Bersama Pembicara Satu Dengan Pembicara Dua Apakah Seperti Belajar Kesehatan Pula Ya Mau Tidak Mau Harus Belajar Kesehatan Harus Belajar Anatomi Belajar Fisiologi Belajar Serunya Itu Cuma Kita Belajar Anatomi Masuk Ke Ruang Kadhaver Lihat Ada 20 Jenazah Dijejar Dengan Kondisi Yang Gak Jelas Semua Serunya Cuma Satu Hari Pertama Terngiang Selama Seminggu Sudah Biasa Masuk Ruangan Tangan Putus Belum Cukup Pakai VR Pakai Artificial Intelligent Kita Bisa Belajar Jadi Untuk Menciptakan Itu Anda Harus Belajar Anatomi Anda Harus Tahu Bahwa Nama Latin Apa Nama Lamed Lenggan Ternyata Humerus Dengkul Bahasa Latin Patela Kalau Gak Gerti Bahasanya Susah Nanti Kita Berdiskusi Dalam Bidang Internasional Karena Kita Menggunakan Terminologi Yang Berbeda Bahasanya Beda Tapi Niatnya Sama 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 Ingin Membawa Perubahan Yang Baik Apakah Dapat Terjun Ke dunia Kedokteran Sangat Bisa Ngapain Masuk Biomedical Engineering Tapi Terjun Bidangnya Berbeda Anda Tidak Mungkin Langsung Ketemu Dengan Pasien Ngobati Juga Tidak Tapi Ketika Saya Sedang Ngobati Pasien Mungkin Anda Bisa Dibidari Samping Saya Saya Punya Pasien Dengan Nyeri Dada Kira Kira Bisa Bantu Membuat Mesin EKG Yang Kalau Saya Mengerjakan Dengan Cara Tradisional Saya Butuh Sekitar 10-15 Menit Itu Sudah Cepat Menurut Saya Hasilnya Bisa Nggak Menciptakan EKG Yang Tempel Keluar Dalam 30 Detik Lekap 12 Lid Harusnya Bisa Itu Kerjaan Teman-teman Engineering Bayangkan Dari 15 Menit Hanya Jadi 30 Detik Saya Ketika Pasien Serangan Jantung Saya Hanya Punya Waktu 60 90 Menit Untuk Membuat Pasien Ini Bisa Terbebas WKG Mengerikan Nanti Harus Pajib Kalau Nggak Terjun Ngapain Tidak Boleh Cuma Beda Posisinya Nanti Gitu Kalau Saya Silahkan Pak Nen Posisinya Memang Seperti Itu Pasti Harus Belajar Supaya Bisa Berkomunikasi Pasti Tetapi Tidak Mungkin Terus Nanti Tidak Perlu Teman-teman Kedokteran Tidak Mungkin Teman-teman Kedokteran Jauh Lebih Banyak Misalnya Tapi Harus Belajar Misalnya Saya Belajar Dari Teman-teman Kedokteran Waktu Dulu Sedikit Waktu Urus Proposal Saya Jadi Mengerti Sakit Itu Apa Sih Orang Dibilang Sakit Dulu Saya Pikir Kalau Bagian Tubuhnya Ada Yang Terganggu Sakit Orang Organnya Kurang Sakit Orang Sehat Atau Sakit Sudah Diambus Sembukan Dia Tidak Kaki Tapi Sehat Terus Definisi Sakit Itu Apa Terus Dipelajari Juga Kita Harus Nerti Jadi Yaitu Banyak Hal Yang Bisa Dipelajari Dan Yang Kita Butuh Dari Kenapa Sedikit Sedikit Medikal Untuk Biometik Ini Pas Ada Pertanyaan Mungkin Istilah Bionformatik Ada Ada Bionformatik 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 Ada Di Teknologi Dalam Yang Mendukung Ke Biomedis Jadi Itu Kira-kira Saya Pasang Di Depan Definisinya Bahwa Engineering Yang Mendukung Medical Orang Bisa Pahami Juga Biomedical Engineering Itu Rekayasa Biologi Jadi Kalau Kita Punya Biologi DNA Dan Sebagainya Terus Kita Engineer Dia Kita Rekayasa Dia Itu Namanya Bio Engineer Memang Itu Agak Hati-hati Pemahaman Kita Saya Gak Tahu Ada Definisi Yang Lebih Akurat Atau Enggak Seminar Hari Ini Adalah Engineering Dunia Engineering Khususnya Elektro Engineering Tadi Dr. Jordan Ingatkan Bukan Cuma Elektrotok Ada Mechanical Material Juga Gimana Kita Buat Implant Implant Itu Gak Sembarang Asal Besi-besi Di Pingger Jalan Jadi Alat Implant Itu Yang Gak Bisa Di Dalam Buat Penyakit Banyak Material Materialnya Harus Khusus Kabelnya Harus Khusus Jangan Implant Jantung Gigi Palsu Gak Asal Sembarang Plastik Atau Sembarang Ini Bisa Jadi Gigi Palsu Gak Bisa Itu Bisa Jadi Toxic Dalam Tubuh Kita Itu Biam Material Ada Banyak Lagi Jadi Elektro Engineering Ini Tidak Didominasi Elektro Saja Biomedical Tapi Memang Kalau Banyak Kasus Memang Yang Lebih Cepat Punya Inisiatif Berkawan Dengan Teman Medical Ini Orang Elektro Yang Cepat Berkawan Dengan Medis Jadi Akhirnya Orang Biomedical Engineering Banyak Ngomong Elektro Tapi Bukan Elektro Saja Gitu Ya Kira Kira Itu Mungkin Ada Tau Ada Dokter Jordan Atau Teman Teman Yang Lain Tanya Teman Teman Arsitek Teman Sipil Bangun Rumah Sakit Terkadang Ilmunya Bagaimana Kita Buat Rumah Sakit Yang Aman Untuk Dokter Aman Untuk Pasien Bagaimana Sirkulasi Udara Dan Sebagainya Jadi Ketika Saya Melihat Berperan Di Sana Karena Rumah Sakit Jadi Teman Merawat Orang Sakit Juga Tempat Mendidik Kita Jadi Sembarangan Spesifikasi Dan Itu Butuh Ilmu Ada Ilmunya Jadi Menurut Saya Teman Teman Saya Bicara Engineering Secara Garis Besar Bisa Melakukan Kewajibannya Sebagai Seorang Dokter Tanpa Melibatkan Kemasukan Dokter Terima Dokter Luar Biasa Dukungnya Fear Out Tidak Bisa Nanti Satu Projek Besar Kata Pak Nen Tadi Terkait DNA Human Genome Project Mulai Tahun 2003 Selesai Tahun 1993 Dan Selesai 2003 Human Genome Project Semua Data Genetik Yang Ada Di Manusia Penyakit Ini Bukan Hanya Ini Pemicinya Tapi Ada Masalah Pada Genetik Anda Itu Menarik Sekali Dan Teman Engineer Biomedical Engineering Yang Mengerjakan Itu Semua Lalu Apakah Robot Bisa Menggantikan Peran Dokter Secara Keseluruhan Pada Kondisi Tentu Bisa Saya Mengatakan Bisa Kenapa Pada Kondisi Emergency Jadi Ada Dulu Kalau Saya Dikardiologi Melakukan Resusitasi Jantung Itu Harus Dokter Yang Nijet Sekarang Ada Mekanisme Yang Lebih Menyenangkan Pasien Yang Henti Jantung Jantung Berhenti Kita Pasang Automated Pulsation Jadi Ditempelkan Saja Sensor Dipasang Nanti Ada Mesin Pneumotik Yang Bekerja Memompat Memompat Jantung Itu Tersebut Dari Luar Kita Tinggal Melihat Saja Jadi Ketika Detak Jantung Nggak Terasa Dia Mompat Terus Begitu Berhenti Sebentar Sensor Mengatakan Oh Detaknya Sudah Ada Tekanan Sudah Terukur Mesin Berhenti Bukan Itu Robot Yang Menggantikan Peran Saya Untuk Meresusitasi Pasien Begitu Pasien Sudah Stabil Saya Lepaskan Alat Itu Lalu Saya Bekerja Lagi Menggantikan Secara Keseluruhan Misalnya Dengan Odaro Sakit Panas Kasih Oba Mungkin Nggak Karena Bagaimanapun Kita Manusia Manusia Secara Saya Baca Masih Membutuhkan Sentuhan Manusia Tapi Sekarang Train-nya Sudah Bisa Begitu Sangat Seperti Itu Nanti Saya Sakit Teman-teman Yang Di Aplikasi Yakin Doktor Yang Menjawab Belum Tentu Mungkin Robot Yang Menjawab Anda Sakit Panas Minum Parasetamol Sekian 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 Masukkan Berat Badan Tapi Tidak Bisa Mengevaluasi Dari Sisi Psikis Jadi Menggantikan Peran Keseluruhan Mungkin Pada Beberapa Kasus Bisa Tapi Kalau Semua Menghilangkan Dokter Jadi Robot Saya Sekarang Kalau Buka GitHub Saya Sudah GitHub Copilot Saya Senang Belajari Tentang Coding Git Copilot Sekarang Ditakutkan Menggantikan Peran Programmer Kenapa Karena Dia bisa Program Sendiri Tidak Perlu Kita Coding Susah Tidak Juga Ada Beberapa Coding Yang Selesaikan Oleh Manusia Sendiri Itu Mungkin Dari Saya Itu Ada Pertanyaan Tentang Ventilator Itu Mungkin Dokter Jordan Yang Lebih Tahu Ya Memang Semua Alat Alat Engineering Biomedical Kalau Dalam Kondisi Darurat Seperti Kemarin Mungkin Bisa Ada Kebijakan Khususus Untuk Pemakaian Dan Tapi Dalam Kondisi Normal Itu Semua Harus Mengikuti Prosedur Ada Uji Klinis Dan Sebagainya Sampai Akan Ada Approved Boleh Dipakai Atau Tidak Jadi Kalau Kita Bilang Wah Ternyata Asal Pelitian Banyak Yang Sudah Tidak Dipakai Bukan Berarti Barangnya Jelek Tapi Itu Harus Proses Uji Klinis Tapi Itu Yang Penting Bagus Karena Memang Harus Dijaga Pasien Tidak Sembarang Asal Orang Buat Langsung Dipakai Mungkin Pertanyaan Awal Semua Berlomba Membuat Ventilator Yang Simpel Sampai Rumit Apakah Ada Yang Menggunakan Asal Tersebut Saya Tidak Tahu Di Tempat Saya Tidak Menggunakan Kenapa Kita Harus Ingat Kita Akan Mengimplementasikan Alat Tersebut Pada Manusia Orang Hidup Karena Itu Kami Dike Dokter Terkenal Sekali Sangat Terkenal Nomor Satu Kami Sangat Strik Sekali Pada Protokol Penelitian Yang Kedua Adalah Kami Benar-benar Harus Mendetil Memperlihatkan Bahwa Riset Ini Benar-benar Berkualitas Dan Layak Untuk Dimasukkan Sebagai Treatment Option Nomor Satu Dengan Mencederai Pasien Apakah Kemudian Ansel Reset Tidak Kepakai Tapi Buktikan Dulu Buktikan Dulu Dengan Data Yang Robas Data Yang Akuntable Data Yang Sahih Yang Valit Yang Menunjukkan Ini Bagus Yang Paling Gampang Adalah Ingat Kita Dulu Dengan Yang Ditiup Hebo Sekali Saya Pernah Sekali Terdeteksi Saya Meniup Yang Yang Gitu Saya Dengar Aku Tidak 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 Terima Tidak Terbuka Bahwa Ada Saat Tentu Di mana Kita Harus Relah Menjadikan Sesuatu Jadi Objek Coba Obat Obatan Terkenal Ivermectin Itu Obat Lama Ternyata Ada Berhasil Ada Data Menunjukkan Tidak Apon Falsen Ternyata Long term Datang Menunjukkan Tidak Ada Manfaatnya Tidak Manfaatnya Sebetulnya Jadi Saya Berharap Tidak Putus Asa Teman Teman Yang Meneliti Akhirnya Vaksin Dari Teman Teman Juga Diterima Manfaatnya Terbuka Obat Obat Vaksin Dari UNER Vaksin Dari Mana Yang Kita Kimpangkan Sendiri Cepat Teknologinya Lebih Maju Daripada SDN Kita Sudah Cukup Engineering Untuk Alat Sequencing Dan Sebagainya Kita Masih Ingat Dulu Untuk Kita Masih Anda Bisa Buat Sendiri Padahal Baya Punya Mesin PCR Pak Nami Masalah Superdaya Alat Engineering Untuk Kita Masih Antri Berharian Mungkin Waktunya Sudah Makin Mendekat Jadi Kita Satu Pertanyaan Lagi Masih Ada Dari Para Peserta Ini Ada Satu Dari Cornell Siapa Yang Akan Menjawab Mungkin Pak Nem Atau Kalau Tisu Engineering Memang Iya Pasti Tisu Engineering Belakangnya Ada Engineering Pasti Biomedical Engineering Tetapi Apakah Electro Electrical Engineering Di Saya Belum Terlalu Mungkin Lebih Banyak Peran Tisu Engineering Ini Nanti Di Teman-teman Dari Biologi Dari Kemi Tapi Tisu Ini ketika Prosesnya Pasti Perlu Alat-alat Juga Kita Kita Buat Kaki Pasu Dan Sebagainya Tapi Banyak Tisu Yang Makan Tapi Jaringan Sebetulnya Jaringan Dimana Kalau Dulu Dulu Sebelum Era Kita Bisa Melakukan Kultur Jaringan Dan Sebagainya Kalau Kita Butuh Sesuatu Kita Harus Mengambil Dari Jaringan Sudah Jadi Sekarang Masih Jadi Dioperasi Butuh Kulit Kita Ambil Kulit Orang Kita Tempelkan Di Jadi Membuat Kelinga Dari Jaringan Jaringan Yang Tersedia Dengan 3D Printing Sel Selaput Lalu Juga Mungkin Sel Selaput Engineering Apakah Yang Lebih Kompeten Yang Sel Prostetic Lim Semacam Kaki Palsu Prostetic Itu Buatan Lim Itu Alat Gerak Apakah Bisa Membantu Meningkatkan Lifespan Atau Life Ekspetensi Ya Angka Harapan Hidup Tidak Bantu Pada Alat Gerak Tapi Yang Saya Pengen Tekan Apakah Meningkatkan Kualitas Hidup Sangat Meningkatkan Kualitas Hidup Kalau Kita Bisa Memberikan Prostetic Yang Baik Mungkin Ada Orang Yang Kecelakaan Dia Harus Kehilangan Tangan Itu Mengingatkan Saya Pada Salah Film Favorit Saya Bionic Men Bionic Seperti Itu Sudah Mulai Ada Teknologinya Saya Pikir Hanya Masalah Waktu Saja Dengan Kemampuan Komputer Komputasi Yang Sudah Sedemikian Menakutkan Prosesor Sekarang Sudah Berapa 3 Nanometer Kalau Gak Salah 3 Nanometer Bayangkan Dengan 3 Nanometer Kita Bisa Menanam Triliunan Transistor Kalau Dulu Mungkin Transistor Segede-gede Radio Sekarang Tidak Dengan Ryzen Gen Apo Komputasi Jauh Lebih Jauh Lebih Cepat Lebih Akurat Dan Saya Berharap Kedepan Kita Akan Melihat Alat-alat Baru Yang Lebih Membuat Pasien Jauh Lebih Baik Lagi Itu Dari Saya Oke Terima kasih Mungkin Waktunya Akan Sudah Berjalan Terus Mungkin Saya Tutup Aja Kalau Nanti Ada Pertanyaan Mungkin Bisa WA Langsung Kepanitia Di Kepanitia Atau Ke WA Dari Jurusan Ternik Elektro Jodan Atau Pak Neng Mungkin Bisa Menjawab Secara Secara Pebadi Itu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Berikan Mungkin Saya Satu Tanya Lagi Ini Masalah Kesehatan Apakah Organ Itu Bisa Dikover Misalkan Begini Kalau Sudah Orang Sudah Pasang Ring Jantung Biasanya Dia Mesti Minim Obat Pengencer Dara Sebagainya Seumur Hidup Apakah Tidak Mungkin Suatu Saat Nanti Ring Jantung Dipasang Kemudian Jantung Kembali Seperti Semula Apakah Itu Secara Kedokteran Bisa 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 Atau Sangat Bisa Begitu Ada Teknologi Yang kita Kenal Namanya Stem Cell Teknik Cell Minca Sangat Terkenal Dalam Iskan Pun Sampai Nulis Dan Di Surabaya Ada Ahlinya Kebetulan Teman Saya Sekolah Dengan Stem Cell Itu Bisa Regenerate Medisin Jadi Seperti Dihidupkan Lagi Tentu Dengan Syarat Metabolik Miliunya Metabolik Sistemnya Tidak Perbaiki Cell Dulu Orang Mengatakan Stem Harus Dari Bajah Stem Stem Sekarang Jadi Erak Cobal Chromium Sekarang Namanya Vascular Scaffolding Jadi Dipasang Dalam Setahun Hilang Stem Nanti Dia Bior Stem Yang Tentu Dengan Bagus Tapi Kalau Metabolik Terus Ternyata Outcome Kok Sama Saja Dengan Stem Stem Biasa Resten Dan Juga Terjadi Tapi Itu Berkembang Terus Sekarang Keluar Lagi Teknologi Terbaru Besok Ada Seminar Dari Luar Saya Harus Ngikuti Tentang Biodegradable Stem Menarik Sekali Kenapa Teknologi Terbenar Dari Luar Biodegradable Stem Ternya Pulpen Saya Nanti Gini Saya Bila Ada Teknologinya Tapi Harganya Tiga Kali Lipat Saya Mau Tapi Teknologi Belum Sempurna Jadi Ada Sel Punca Stem Sel Teknologi Bisa Ada Biodegradable Material Ada Hanya Masalahnya Layak Kita Lakukan Pada Pasien Pasien Tertentu Itu Masih Jadi Proses Masih On Going Proses Tapi Saya Yakin Sekali Yakin Sekali Akan Ada Satu Titik Dimana Kita Bisa Mencapai Semua Mungkin Kedepan Oke Terima kasih Masalah Ramput Yang Sudah Itu Tapi Trenya Sudah Begini Oke Terima kasih Banyak Untuk Pembicara Bapak Namuel Daniel Pak Bapak Jodhan Terima kasih Banyak Atas Webinar Kita Sore Ini Kita Semakin Gayang Nanti Semakin Sore Ini Jadi Saya Tutup Aja Mungkin Jadi Kesimpulannya Begini Jadi Bergembira Berhappy Happy Untuk Semua Maheswa Maheswa Jurusan Teknik Elektro Karena Tiga Bidang Peminatan Kalian Ternyata Itu Sudah Mendukung Semua Misalkan Ada rumah Sakit Rumah Sakit Di rumah Sakit Ubaya Di rumah Sakit Itu Semua Kita Dari Semua Peminatan Bisa Berkontribusi Di Sana Tidak Cuman Dari Yang Biomedical Misalkan Dari Robotik Robotik Sudah Akan Banyak Sekali Mekanical Dan Elektrical Yang Ada Di sana Ada Banyak Robot Robot Di sana Seperti Yang Alat Taju Dan Bantung Dan Banyak Komunikasi Yang Di sana Yang Dibutuhkan Baik Wireless Maupun Berkabel Itu Kalau Bukan Dari Jurusan Yang Baris Communication Bukan Orang Orang Mahiswa Mahiswa Yang Belajar Protokol Untuk Wireless Protokol Untuk Jaringan Komputer Dia Tidak Akan Bisa Jadi Semua Di sana Bisa Kalian Ikuti Karena Semua Dari Kalian Dapat Basic Science Jadi Basic Science Sudah Anda Pegang Dulu Basic Science Itu Mata Kuliah Mata Kuliah Dasar Dari Teknik Elektro Yang Sudah Kalian Pegang Dulu Itulah Dasar Dari Anda Mau Kemana Saja Bisa Nah Bergembira Orang Yang Dari Jurusan Teknik Elektro Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Tutup Terima Kasih Untuk Kedua Pembicara Sekali Lagi Kuliah UK Kuliah Kuliah Kuliah